Intro Kami dari Delika, beranggotakan 6 orang. Ada saya, Fauzan, Bagus, Baluci, Raya, Irfan, dan Mas Adit. Awalnya emang buat seneng-seneng aja gitu, dan kita juga seneng bikin lagu, jadi have fun lah gitu. Tapi makin kesini dengan ngikut Levi's juga, jadi ya mungkin ini udah saatnya kita untuk lebih serius sih di musik gitu. Ya syukur-syukur dengan karya-karya yang kita buat, ini bisa relate ke masyarakat, ya kita bisa jadi full musician lah. Pengennya sih jadi full musician sebenernya. Kita tadinya nih di akhir 2019 udah nyiapin banyak hal, pengen punya cita-cita lah di 2020 kan. 2019 kita udah rilis lagu di 2020 pengennya berkarya lebih banyak dong. Kita sempet ada rencana pengen bikin showcase bareng sama musisi-musisi lain. Tapi karena pandemi, kita jadi nggak bisa merealisasikan itu. Dan sempet kita pikir ya mungkin cuman mundur sebulan, dua bulan, taunya setahun. Jadi kita beruntung banget pas akhirnya kita submit Levi's Band Hunter 2020, kita nge-submit business plan. Ibaratnya mimpi kita diwujudkan lah dengan akhirnya memenangkan Levi's Band Hunter 2020 lagi. Dan dikasih mentoring session juga, bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut, yang mana kita pengen membuat project ya. Selama mentoring session itu juga berguna banget ya. Jadi kita sebagai musisi yang selama ini taunya cuman buat musik, kita dapet juga session tentang marketing, tentang cara mempublikasi. Karena kan Levi's Band Hunter juga bekerja sama dengan Universal, bersuara gitu. Jadi kita sangat-sangat terbantu untuk akhirnya mengeluarkan project dari Derudapul yang cukup kelam ini. Kali ini kita pingin coba, selain musik apa lagi yang bisa kita eksplore? Jadi sebenernya kita tuh pengen bikin video klip seris gitu. Biasanya kita cuman brainstorm tentang musik, dan ini kayak gak cuman audio doang tapi kita mikirin visualnya. Dan ditambah lagi, itu sih kita juga ada beberapa yang kota yang beda, dan juga kayak kita punya kesibukan sendiri di luar musik, dan apalagi lagi pandemik juga kita gak mungkin kayak kita ngumpul di cafe tiba-tiba apa. Jadi kayak kita emang heavy itu tiap setelah jam kerja kita kayak meeting online gitu, sampai malem, sampai debat, cuman untungnya sih kita berjalan sesuai apa yang kita inginin sih. Tapi emang di perjalanan itu gak gampang, karena satu kita gak ketemu langsung, jadi mungkin emosi atau vibesnya itu gak kebawa. Dan selain itu kita juga berenam nih, masing-masing punya visi atau pandangan sendiri-sendiri terkait project ini. Tapi untungnya dengan semakin banyaknya kita berargumen, semakin kelihatan juga nih, oh jalan tengahnya di sini. Progresnya sebenarnya udah cukup lumayan lah, kita bisa bilang udah 50% lebih lah gitu. Kita udah tau tempatnya gimana, kita udah tau direkternya siapa, di OPnya juga kita sekarang lagi approach juga gitu. Dan harapannya cerita yang kita akan kasih ke pendengar ini, yang mungkin relate sama mereka dan bisa dijadikan nilai-nilai yang bisa mereka bawa mungkin di kehidupan sehari-hari. Jadi bakal ada 3 lagu, 3 video klip, 3 peristiwa dari 3 sudut pandang yang berbeda yang akan ada di project ini. Dengan dinamika cerita yang udah kita siapin nantinya, emosik kalian akan terbawa di sana. Dan gak cuma musik aja yang bakal kita sajikan kali ini, bakal ada experience yang baru banget yang bakal kalian rasakan juga. Target kita sih rilisnya di Februari 2021, jadi tungguin ya. Oke kalau gitu jangan lupa follow instagram kami di edelika__id. Thank you!